Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya sudah penasaran apa ini gitu kan Jadi langsung saja kita play videonya guys Let's go Oke ini daripada Better Indo Bayangkan rumitnya sekali Kalau kita terlambat membangun infrastruktur Jangan sampai keputusan politik itu terlambat Dalam memutuskan hal-hal yang penting Terutama yang berkaitan dengan daya saing Kecepatan Mimpi Indonesia memiliki Sinkansen alias kereta cepat Kini terwujud Tak lama lagi Indonesia akan memiliki kereta Yang sanggup melesat dengan kecepatan maksimal 350 km per jam Bayangkan dari Jakarta Bandung Dapat ditempu hanya dalam 30 menit saja Kereta cepat digadang-gadang akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara Proyek pembangunan kereta cepat di Jakarta Bandung Sudah rampung hingga 70% Sesuai arahan Presiden Jokowi Kereta cepat pertama di Indonesia dengan panjang rel 142 km Harus sudah beroperasi pada 2022 mendatang Kereta cepat Jakarta Bandung menggunakan kereta cepat generasi teranyar Yang ini tipe CR400AF Kereta cepat tipe CR400AF didesain dengan teknologi mutakhiri yang memungkinkan kereta beroperasi di 4 iklim Salah satunya iklim tropis dengan kondisi suku dan kelembaban tinggi seperti di Indonesia Berbeda dengan tipe sebelumnya CR400AF disebut-sebut lebih hemat energi Lebih andal dan memiliki masa penggunaan lebih lama atau lebih dari 30 tahun Biaya perawatannya pun diklaim lebih rendah CR400AF ini merupakan kereta cepat generasi terbaru Hasil pengembangan CRRC Kingdao Shifang Produsin raksasa kereta cepat di China Menariknya teknologi kereta cepat pada CR400AF bersifat terbuka Yang artinya Indonesia dapat menguasai teknologi kereta cepat di masa yang akan datang Moncong di bagian depan warna clear merah putih Seperti kereta cepat pada umumnya di Jepang maupun China Desain kereta cepat Jakarta Bandung tipe CR400AF memiliki moncong di bagian depan Kereta peluru ini dihiasi warna clear merah putih Sehingga membuat tampilannya Indonesia banget Keren dan gagal saat melesat Mewah, lengkap dengan fasilitas di bagian dalam kereta Kabin masinis didesain Ciamik abis agar nyaman Dilengkapi dengan peralatan tempur berupa tombol, layar monitor, dan tuas untuk mengoperasikan kereta cepat Menuju gerbong penumpang Tempat duduk yang disediakan sangat nyaman Di dominasi warna coklat, kursi penumpang begitu lega Di kelas eksekutif atau bisnis, kursi dapat menjadi tempat tidur Di kelas ekonomi, kursi penumpang tak kalah empuk Yang pasti sangat nyaman untuk menyadarkan tuhan Kerennya lagi, satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 cars atau gerbong Kereta cepat Jakarta Bandung dilengkapi dengan fitur kabin noise yang lebih rendah dibanding tipe sebelumnya Tersedia pula dua lighting arrester di setiap rangkaiannya Sehingga mampu meningkatkan keamanan terhadap sambaran petir Terutama di sisi peralatan tegangan Kereta cepat Jakarta Bandung dapat berjalan pada kecepatan maksimal 350 km per jam Dengan kecepatan tinggi tersebut, jarak Jakarta Bandung yang biasa ditempu selama 3-4 jam menggunakan mobil Menjadi hanya 36 menit saja, direct atau tanpa berhenti Sampai 46 menit, non-direct atau berhenti di setiap stasiun Kereta cepat Jakarta Bandung akan melewati 4 stasiun Yaitu stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Walini, dan stasiun Tegal Luar, Bojong Soang, Kabupaten Bandung Nantinya, dari stasiun kereta cepat Tegal Luar akan terintegrasi dengan jalur LRT Bandung Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung akan menghabiskan anggaran sekitar 6,02 miliar USD Atau setara dengan 86,04 triliun rupiah Jika seluruhnya sudah rampung dan beroperasi, maka kereta cepat Jakarta Bandung akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara Sebuah tonggak sejarah baru bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia Kereta cepat Jakarta Bandung merupakan proyek prestisius yang harus kita dukung bersama Bahwa Indonesia mampu membangun kereta cepat yang manfaatnya bisa kita petik bersama dalam jangka panjang Naik kereta cepat, berpergian jadi tepat waktu, aman dan nyaman Apalagi, rencananya akan diteruskan sampai Surabaya Wish, mantap nih Keren, keren, keren Berarti nanti ke Surabaya ini hampir kayak Jakarta Bandung ya Sekitar 40 menit atau 36 menit saja So, itu cepat banget guys Aduh, gak sabar Eh, udah selesai videonya Keren sih bentuknya Aduh Oke guys, udah selesai videonya So, itulah tadi istilahnya kereta cepat yang ada di Indonesia Dan pertama di Asia Tenggara kalau tahun ini selesai guys So, wow Saya baru tahu juga kalau ada kereta cepatnya gitu kan Kalau kemarin tuh proyeknya kayak LRT, MRT kan seperti itu Dan yang kereta cepat ini kayaknya mungkin saya terlewat ya ketika info ataupun berita di TV dan berita-berita lainnya Karena akhir-akhir ini saya jarang sekali untuk buka berita guys Sehingga mungkin ya ketinggalan Tapi so, ini keren banget Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah request Dan buat teman-teman semua yang mau request apa lagi Langsung saja komen di bawah guys Dan gimana menurut teman-teman dengan kereta cepat ini Jakarta Bandung? Wow, pasti Aduh, cepat banget guys Dan saya juga penasaran gimana rasanya naik kereta cepat gitu kan Kalau biasa itu kan naik kereta api Nah ini enggak Beda sekarang Naik kereta api Cus Ya mungkin gitu Terima kasih udah tengok video ini guys Dan ya gimana komentar teman-teman Langsung aja komen di bawah dengan ya kereta cepat ini Dan semoga Indonesia terus maju dalam infrastruktur dan lain sebagainya SDM-nya juga harus maju juga Supaya tidak ketinggalan guys Terima kasih udah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan saya Emenududri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax